Pernah gak sih kamu tuh berpikir bagaimana kamu itu begitu hebat karena udah berjuang sejauh ini Berpikir bahwa kamu sendiri tuh ternyata bisa Walaupun saat kemarin saat badai itu datang tuh rasanya kayak gak mampu dan gak bisa Tapi saat kita itu berusaha dengan segala daya dan upaya yang kita miliki Terus selebihnya kita pasrakan kepada yang maha kuasa Ternyata kita bisa loh melewati ini Walaupun sambil ya Allah ya Allah ya Allah Gimana ini gimana ini Tapi lihat sekarang kita bisa ada di titik ini Kadang kita itu sering banget meremehkan diri kita sendiri Kita itu merasa bahwa kita itu gak bisa apa-apa Hanya karena kita melihat orang lain lebih hebat daripada kita sendiri Sering kali kita itu lupa bahwa kita itu punya Tuhan yang maha baik banget Walaupun kita udah sering banget melakukan kesalahan terhadapnya Tapi Tuhan tuh selalu baik sama kita Saat kita datang kepada Tuhan Ya mungkin bisa dibilang kita datang hanya pas butuh aja Tuhan masih menerima kita dengan sangat baik Menerima kita dengan segala kasih sayangnya Malah sering kali Tuhan tuh selalu memberikan Apa yang kita butuhkan Tapi setelah kita mendapatkan apa yang kita butuhkan Kita sering kali lupa Lupa untuk bersyukur kepadanya Kemudian malah merasa sombong Bahwa apa yang kita dapatkan Apa yang kita miliki Itu adalah karena jeribaya kita sendiri Kemarin aku sempat membaca Sebuah buku Dimana dituliskan disitu Bahwa Iblis itu Diusir Dari surga Bukan karena dia bodoh Tapi karena Kesombongan dirinya Dari situ aku berpikir Aku hanya manusia biasa Memang sebenarnya apa yang bisa kita sombongkan Gak ada Gak ada mata yang buat melihat Ini adalah titipan Tuhan Tangan Kaki Semuanya Semuanya ini hanya titipan Lalu apa yang harus disombongkan Gak ada Tapi Namanya ya manusia biasa Sering banget kita itu ngerasa Bahwa kita itu bisa semuanya sendiri Kita merasa Apa-apa itu Milik kita Kemarin aku juga denger podcast Yang membahas tentang bahwa Saat kita merasa memiliki sesuatu Pada saat itulah Atau itu adalah awal dari penderitaan kita Kalau dipikir-pikir benar juga ya Saat kita benar-benar merasa bahwa Barang ini milik kita Kita akan semakin merasa takut Untuk kehilangan Maka semakin besar juga Kita lupa Bahwa ini itu hanya titipan Mungkin Ini terdengar Apa sih yang diomongin Tapi Kayaknya kita perlu deh Bareng-bareng untuk Intropeksi diri lagi Sebelum bulan Ramadan datang Kita intropeksi diri lagi Untuk Mempersiapkan diri Menjadi manusia yang lebih baik lagi Kamu Pernah gak sih ngerasa kayak Sebenarnya apa sih tujuan dari hidup ini Kemana kita akan berakhir Dan apa sebenarnya yang harus kita lakukan Dan kenapa Kita memilih jalan ini Suatu ketika aku benar berpikir Sebenarnya apa sih yang aku cari dalam hidup ini Kenapa dan mau kemana Itu hanya Pertanyaan dasar yang seharusnya kita tuh udah tahu dari lama Untuk siapa kita hidup Untuk apa kita hidup Dan bagaimana seharusnya kita hidup Semakin kita tidak bisa memaknai Arti dari kehidupan Semakin kita akan hidup kayak terombang-amping Semakin kita gak tahu apa tujuan hidup kita Semakin kita akan merasakan banyak kecewa dalam hidup Karena Pastinya Saat kita gak tahu apa tujuan hidup kita Apa keinginan kita untuk hidup Dan untuk siapa kita hidup Itu sama aja Kita gak kenal sama Tuhan Kita hidup ini untuk Tuhan Kita beribadah kepada Tuhan Dan akhirnya kita berharap bisa bertemu dengan Tuhan Setelah kita gak ngerti Tentang hal-hal seperti itu Apa Pasti kita akan berharap kepada manusia Kita hanya hidup untuk dunia Kita hanya berpikir tentang Berharap kepada manusia Dan ujungnya adalah kecewa Udah sekali dikecewain Bukannya belajar dari yang kemarin Malah berharap lagi Lainnya kecewa lagi Kemarin aku juga pernah ceritakan Bahwa dunia ini hanya bayangan Semakin kita kejar Dia tuh semakin menjauh Dan saat kita berbalik Kita menjauhinya Dia gak punya pilihan lain Selain mengikuti kita Jadi selama kita masih diberi kesempatan Untuk hidup oleh Tuhan Kita masih diberi kesempatan Untuk hidup oleh Allah Kita perbaiki semuanya Pelan-pelan Kita belajar Kita niatkan Hidup karena Allah Kita belajar menjadi pribadi Yang lebih baik lagi Dan kita harus berbuat baik Kenapa? Karena Apa yang kita lakukan ini Kita lakukan di dunia ini Nanti akan ada pertanggung jawabannya Kalau kita melakukan hal yang tidak baik Ya semuanya akan diperhitungkan nantinya Jadi Jangan juga Meremehkan suatu kebaikan Sekecil apapun itu Kalau kamu bisa melakukannya Lakukan Jangan Selalu berpikir bahwa kebaikan itu adalah hal-hal yang besar Enggak Allah itu akan membalas semuanya Sekecil apapun Hal baik yang melakukan Ataupun kesalahan sekecil apapun yang kamu lakukan Semuanya akan ada perhitungannya Enggak akan ada yang luput Maka dari itu Akan lebih baik Kalau kita sama-sama belajar jadi orang Lebih baik aja Menentukan tujuan hidup Untuk Tuhan Menjadi lebih baik juga Karena Allah Jangan lagi Banyak berpikir Tentang bahwa kita itu hidup Hanya untuk bersenang-senang Tanpa tujuan Dan akhir Yang indah Kita sama-sama berdoa ya Semoga Kita mendapatkan akhir yang indah Dalam perjalanan hidup kita Dan selalu mendapatkan ridonya Penuh dengan keberkahan Dan kita dijauhkan dari kesombongan Ataupun rasa Memiliki yang berlebihan Dan selalu disadarkan Bahwa apapun yang kita miliki Itu hanya titipan Tuhan Dan tidak pantas Untuk disambungkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton